Partai politik di Indonesia saat ini ada 18 partai. Hasil pemilu kemarin, hanya ada 8 partai yang mau separlumen, yaitu PDIP, Partai Munkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasden, PKS, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional. Sama di Amerika, yang juga negara demokrasi, hanya ada 2 partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Sedangkan di Indonesia, jumlah partai politik tergolong banyak dan terkesan mudah untuk membentuk partai. Kemudian Anies Baswedan, yang Pilpres kemarin kalah dan gagal menjadi calon gubernur Jakarta karena tidak ada partai politik yang berencana membentuk partai politik. Lantas, bagaimana cara membentuk partai politik di Indonesia? Mari kita bahas. Pertama-tama, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekolong-olong orang dengan visi yang sama untuk membela kepentingan politik anggota, masyarakat, dan negara. Mereka berperan penting dalam pemilihan umum dan biasanya memiliki ideologi tertentu yang menjadi dasar kegiatan mereka. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, syarat-syarat pendirikan partai politik. Kalau kamu atau kelompokmu tertarik untuk mendirikan partai politik, itu adalah langkah-langkah yang harus kamu ketahui. Pertama, jumlah pendiri. Kamu perlu minimal 50 orang, warga negara Indonesia yang berusia 21 tahun ke atas, dan jangan lupa, setidaknya 30% dari anggota harus perempuan. Kedua, akta notaris. Kamu harus membuat akta notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada partai ini yang mencakup. Satu, asas dan ciri partai. Kedua, visi dan misi. Ketiga, nama, lambang, dan tanda gambar. Keempat, tujuan dan fungsi. Kelima, struktur organisasi dan kepengurusan. Enam, peraturan dan keputusan. Tujuh, pendidikan politik. Dan terakhir, keuangan partai. Selanjutnya, pendaftaran. Setelah itu, daftar ke Departemen Hukum untuk mendapatkan status badan hukum. Persyaratan meliputi, akta notaris pendirian, nama, lambang, atau tanda gambar yang unik, kantor tetap, kepengurusan di berbagai tingkat administratif, dan rekening dan nama partai. Kemudian, verifikasi. Semua dokumen akan diverifikasi dalam waktu 45 hari. Kelima, pengesahan. Ini adalah bagian terakhir. Partai akan disahkan melalui keputusan menteri dan diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.